maka latar dari meeting saya akan seperti ini hai teman terima kasih telah berkunjung di channel ini di video kali ini saya akan bagikan cara menggunakan google meet untuk sebagian teman-teman yang belum tahu google meet itu apa google meet adalah suatu platform ataupun aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan video conference ya lebih tepatnya seperti meeting yang dilakukan bersama-sama dalam satu waktu di tempat berbeda secara virtual dan untuk google meet ini teman-teman bisa akses dengan menggunakan web plus apa aja atau jika ingin menggunakannya di handphone teman-teman bisa download aplikasinya di playstore untuk android dan mungkin saya akan langsung aja disini seperti yang teman-teman lihat sekarang ini adalah tampilan dari google chrome dimana saya menggunakan tema gelap dan di titik 9 ini yang disamping dari foto profil kita foto profil dari akun google kita yang ini klik aja satu kali kemudian cari ikon yang bertuliskan meet yang ini klik saja di ikon tersebut bila teman-teman telah temu dan tunggu sampai dengan halaman google meet terbuka seperti ini ini adalah halaman awal dari google meet dan disini ada dua aksi yang bisa kita lakukan aksi pertama itu dalam bentuk tombol yang berwarna biru ini yang bertuliskan new meeting jadi jika kita klik maka akan muncul pop up dimana pop up nya itu untuk yang pertama create a meeting for later artinya jika teman-teman ingin membuat satu buah meeting yang akan dilakukan pada suatu waktu tertentu teman-teman bisa klik yang bagian ini maka secara otomatis akan muncul pop up yang berisikan link untuk melakukan meeting jadi link yang ini adalah link yang dapat teman-teman bagikan caranya itu klik di bagian ikon yang copy link ini akan muncul copy meeting link yang artinya link ini telah kita copy dan sekarang silakan teman-teman bagikan ke orang yang ingin teman-teman ajak untuk melakukan meeting dan secara otomatis orang tersebut akan bisa melakukan join untuk link yang teman-teman bagikan jadi dia tidak diatur oleh suatu waktu ataupun tanggal jadi fleksibel saja nah disini ada start instant meeting mungkin saya akan yang ke bawah dulu ya scheduling in google calendar ini artinya teman-teman akan melakukan meeting sesuai dengan jadwal yang teman-teman tentukan dengan menggunakan aplikasi google juga yaitu google calendar jadi ketika kita klik maka kita akan diarahkan ke google calendar nah saya dapat notif seperti ini yang artinya google calendar juga tersedia dalam dua versi versi dari android ataupun versi dari apple teman-teman bisa akses di aplikasi storenya masing-masing saya got it dan disini teman-teman bisa lihat di paling atas itu add title artinya silakan tambahkan judul dari meetingnya kemudian kita ke bawah disini ada informasi tanggal jadi teman-teman silakan pilih tanggalnya kapan mau diadakan kemudian sampai tanggal berapa diadakannya kemudian terkait jamnya jika kegiatannya ada dua hari hari pertama itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa kemudian hari kedua juga seperti itu ini time zone silakan di klik dan sesuaikan dengan zona waktu teman-teman kemudian all day artinya jika teman-teman ingin setiap tanggal diadakan meeting klik di bagian ini dan does not repeat ini adalah versi custom untuk beberapa tanggal yang ingin disesuaikan misalnya teman-teman ingin menentukan bahwa meeting harus dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat disini ada formatnya juga nih Monday to Friday jadi di luar dari hari ini tidak akan diadakan meeting seperti Sabtu, Minggu itu tidak termasuk sebagai meeting jadi selain hari ini dianggap libur oke selanjutnya di event detail disini ada tulisan join with google meet teman-teman jangan lupa untuk klik bila belum ada link di bagian bawah sini tapi jika sudah ada maka secara otomatis link inilah yang akan digunakan untuk melakukan meeting nah untuk informasi member yang bisa kita undang di google meet ini itu dalam versi akun google gratis sebanyak 100 orang disini dan jika teman-teman ingin menambahkan lokasi klik aja di add location dan silahkan cari lokasinya ketika aja disini biasanya akan muncul beberapa rekomendasi dari lokasi teman-teman dan kemudian disini ada notification jadi teman-teman bisa buat notification ini mau 30 menit sebelum atau lebih cepat lagi bisa teman-teman setting di bagian sini disini teman-teman ingin mewarnai meeting ini menjadi warna apa terserah disini ada beberapa warna yang disediakan teman-teman bisa pilih warna-warna ini kemudian terkait kegiatan ini adalah kegiatan yang memang bebas atau memang kegiatan penting dan disini ada bagian untuk keterbukaan dari meeting ini teman-teman ingin buat meeting ini dalam konsep public jadi teman-teman mengizinkan untuk meeting ini di share ke siapa aja atau ini private jadi kepada orang-orang yang teman-teman undang nah kita ke sisi sebelah kanan disini ada guys disini teman-teman bisa menambahkan orang-orang yang teman-teman undang jadi silahkan masukkan email rekan kerja teman-teman dan disini ada bagian dimana guys permission artinya teman-teman mengizinkan rekan kerja teman-teman untuk melakukan pengeditan event misalkan nih ada judul yang salah dan rekan kerja dia ternyata melihat kesalahan itu jadi dengan teman-teman centang seperti ini dia akan bisa melakukan perbaikan pada judul tersebut kemudian yang invite order ini artinya teman-teman mengizinkan rekan kerja untuk menambah orang lain di luar dari yang diundang kemudian ini bagian dimana orang-orang yang bisa melihat dari kegiatan meeting ini oh ya satu lagi disini ada description disini teman-teman bisa menjelaskan meeting ini tujuannya untuk apa kemudian meeting ini konsepnya seperti apa dan dokumen-dokumen apa yang ingin dilampirkan di dalam meeting ini teman-teman bisa masukkan dengan tambah add attachment disini teman-teman bisa tambahkan dokumennya tinggal drag and drop saja ke dalam google drive ini oke disini ada more action disini teman-teman bisa print bisa delete meetingnya bisa duplicate bisa publish event bisa change owner jadi misalkan teman-teman diminta untuk membuatkan meeting saja tapi bukan sebagai penanggung jawab dari meeting teman-teman bisa pilih yang change owner secara otomatis teman-teman nanti akan diarahkan ke siapa pemilik meeting ini sebenarnya oke saya akan tambahkan satu email emailnya akan seperti ini saya enter maka secara otomatis akan ada dua orang yang akan melakukan meeting pada kegiatan ini dan bila telah sesuai maka teman-teman tinggal klik save dan disini akan muncul pop up yang memastikan kembali apakah kita sudah yakin terkait event yang kita buat ini jika belum back to edit jika memang tidak jadi don send jika memang jadi send jadi saya kirim saja secara otomatis orang yang saya tambahkan tadi akan mendapatkan notifikasinya melalui email nantinya ketika dia buka email dia akan melihat ada notifikasi undangan meeting dari saya oke sekarang kita close kita balik lagi ke halaman awal dari google meet disini teman-teman akan melihat muncul satu kegiatan meeting yang baru tadi saya buat jadi setiap meeting-meeting yang ada akan muncul di sisi sebelah kanan ini baik itu meeting dari teman-teman yang buat atau dari orang lain buat nah disini ada aksi kedua yaitu aksi untuk melakukan pengimputan yang di input adalah enter a code atau link jadi setiap meeting itu ada kodenya contoh saya akan buka meetingnya seperti ini ini adalah format dari meeting yang ingin kita lakukan teman-teman bisa lihat disini ada microphone dan juga ada video ataupun kamera jadi jika teman-teman ingin tetap mengaktifkan biarkan seperti ini jika teman-teman ingin mematikan saja di bagian sini maka kameranya akan mati dan bila teman-teman ingin mengganti background klik aja disini dan teman-teman bisa pilih background apa yang ingin dipakai pada meeting teman-teman silahkan aja pilih jika saya pilih yang ini maka latar dari meeting saya akan seperti ini jadi ini adalah change background jadi ada versi yang bisa bergerak seperti ini ini adalah bagian efek kita ke bagian audio dan video disini teman-teman bisa men-setting teman-teman ingin menggunakan kamera apa untuk melakukan meeting ini kemudian disini ada microphone teman-teman silahkan pilih ingin menggunakan microphone jenis apa dalam kegiatan meeting ini jika teman-teman memiliki microphone eksternal pastikan microphone tersebut jadi teman-teman tidak salah ketika menyampaikan diskusi dengan menggunakan microphone yang teman-teman pegang kemudian di bagian preview ini adalah bagian dimana kalau kita bisa bilang teman-teman diajak untuk bercermin terlebih dahulu sebelum setuju untuk menggunakan latar dan suara kita tutup aja close nah selanjutnya saya akan klik join dan disini saya sudah join di dalam meeting kita balik lagi ke kode yang saya katakan tadi ini adalah kode yang saya maksud saya akan copy saya akan balik lagi dan balik ke halaman dari google meet disini di enter a kode or link saya pastikan aja kemudian saya klik join maka secara otomatis saya akan diarahkan ke kegiatan meeting sesuai dengan kode yang saya pastikan pada input text tadi oke kita sudah selesai bagian situ disini ada satu lagi tadi yang kita lewatkan yaitu start instant meeting ini adalah opsi lainnya ketika teman-teman ada kendala ternyata lupa link yang kemarin dibagikan kepada rekan kerjanya dan butuh sangat segera untuk melakukan meeting dimana ada kedua opsi atas yang ini dan yang ketiga ini tidak bisa dilakukan maka teman-teman bisa menggunakan start instant meeting artinya teman-teman bisa melakukan meeting secara instant teman-teman klik aja seperti ini secara otomatis teman-teman akan langsung diarahkan ke meeting dan disini teman-teman bisa langsung copy di bagian link ini dan langsung share kepada rekan kerjanya yang ingin diajak untuk melakukan meeting secara dadakan atau jika teman-teman tidak ingin kerepotan untuk share teman-teman bisa ke opsi add order disini klik aja dan secara otomatis teman-teman diberikan opsi untuk menambahkan email di bagian input text ini jadi silahkan tambahkan email rekan kerjanya yang ingin diundang ke dalam meeting ini oke saya pikir untuk perkenalan dalam penggunaan google meet untuk melakukan meeting cukup disini dulu terima kasih sudah menonton sampai dengan sekarang sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati